Halo, selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan soleha pada kesempatan siang hari ini ibu akan membahas soal untuk merancang perkiraan di perusahaan jasa. Baik, kalian bikin bagian dulu seperti ini ya. Nah, setelah bagiannya siap, kita beri identitas. Oke, disini soalnya Jim's View Printing. Ini bikin rancangan perkiraan. Sudah banyak ya. Saya besarkan dulu hurufnya. Oke. Nah, ini kita kasih keterangan nomor perkiraan nama perkiraan. Reader Atau Detail Contable Oke, sekarang bagiannya sudah siap, soalnya sudah ada. Nah, sekarang kita menerjemahkan soal ini menjadi kode perkiraan di dalam akutan si komputer khususnya Mayok. Nah, disini soal pertama adalah khusus. Yang harus kalian pahami adalah ibu dari khusus adalah siapa? Aktifa lancar. Aktifa lancar ibunya siapa? Aktifa. Berarti kalian tulis dulu disini. Ini kalau pakai bahasa akutan sih seperti ini. Kalau pakai bahasa Indonesia khusus biasa ya. Nah, tadi ibunya adalah aktifa lancar. Berarti current current asset. Oke. Ininya adalah, ibunya adalah aktifa. Berarti asset. Oke. Saya pakai garis miring. Supaya kalian tahu artinya. Ini bukan bahasa Inggris ya. Tapi bahasa utansi. Oke. Sekarang, kodenya. Aktifa adalah cabang pertama. Berarti 1. Karena dia harus 5 digit. Mata. 0, 0, 0, 0. Paham ya? Current asset. Bagian dari aktifa. Aktifa kodenya 1. Berarti 1. Cabang pertama 1. Berarti 0, 0, 0. Nah, khas. Neneknya adalah aktifa. 1. Ibunya adalah aktifa lancar. Berarti 1 lagi. Dia urutan pertama. 1 lagi. 0, 0. Nah, sekarang. Aktifa. Karena tidak bisa untuk menjurnal. Atau karena masih punya anak. Maka posisinya adalah header. Ibu singkat dengan H. Sama dengan aktifa lancar. Karena masih punya anak. Maka dia juga header. Karena khas. Sudah tidak punya anak. Maka dia detail. Nah, sekarang. Kita tengahkan dulu. Karena dia header. Maka account tipenya adalah asset. Ini pun asset. Oke. Oke. Karena khas. Sudah untuk menjurnal. Maka dia bukan asset. Tapi. Tipenya adalah bank. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi, kalian harus menentukan dulu ibu dari sebuah perkiraan. Nah, sekarang masuk ke perkiraan kedua account receivable. Ini cabang kedua dari aktifa lancar. Maka kodenya lihat. Dia bagian dari aktifa 1. Bagian dari aktifa lancar 1. Karena cabang kedua. Maka 2, 0, 0. Kita tulis. Account receivable. Recivable. Nah. Karena ini sudah tidak punya anak. Maka detail. Maka account tipenya pun sama. Account receivable. Ibu copy aja. Karena sama. Oke. Sekarang soal berikutnya. Ya. Private insurance sama supplies. Mana yang lebih liquid? Berarti kan private insurance. Berarti cabang ketiga. 1, 1, 1, 3, 0, 0. Private insurance. Eh, ini artinya belum ya. Asuransi dibayar dimuka. Lalu ini artinya piutang usaha. Karena sudah tidak punya anak. Dia detail. Tapi ini bukan uang. Berarti tidak boleh bank. Ini bukan piutang. Berarti bukan akun receivable. Tapi masih bagian dari aktifa lancar. Maka disini tipenya adalah other current asset. Begitu caranya. Oke. Sekarang kita masuk ke cabang yang keempat. Yaitu supplies. Atau artinya adalah perlengkaplan. Oke. Karena dia juga sudah untuk menjurnal. Maka ini detail. Sama tipenya. Karena bukan uang dan bukan piutang. Maka dia adalah other current asset. Karena masih bagian dari aktifa lancar. Oke. Aktifa lancar habis. Sekarang kita masuk ke... Yang berikutnya adalah equipment. Karena equipment ini bukan bagian dari aktifa lancar. Maka kita harus bikin lagi ibunya. Ibunya adalah... Aset. Oke. Ini cabang kedua. Karena tidak ada investasi jangka panjang. Maka 1, 2, 0, 0, 0. Dia masih punya anak. Berarti header. Kalau punya anak. Berarti ibunya adalah asset. Karena masih bagian dari aktifa. Oke. Sekarang kita masuk ke... 1, 2, 1, 0, 0. Ada kendaraan. Ya. Ada peralatan. Mana yang lebih liquid? Biasanya kendaraan dulu. Maka di sini... Deliverment. Re-equipment. Oke. Epic asset. Terjemahannya apa? Apti. Aktifa tetap. Oke. Ini... Kendaraan. Pengiriman. Oke. Ini sudah untuk menjurnal. Berarti detail. Maka... Tipenya adalah... Oke. Masuk yang berikutnya. Kebanyakan. Equipment. Men... Artinya adalah peralatan. Ini... Juga untuk menjurnal. Maka tipenya masih sama adalah... Tidak. 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 Aktifa habis ya. Anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke cabang kedua. Apa cabang kedua? Liability atau futang. Dia masih punya anak? Punya. Maka header. Akun tipenya liability. Oke. Cabang pertama dari hutang adalah current liability. Dia masih punya anak? Maka header juga. Maka tipenya liability. Bagaimana? Hutang lancar. Oke. Sekarang notes payable. Berarti cabang pertama dari hutang lancar. Berarti cabang kedua dari hutang. Cabang pertama dari hutang lancar. Cabang pertama berarti kosong-kosong. Di sini notes payable. Karena dia sudah tidak punya anak, maka detail. Karena dia bukan hutang dagang atau hutang usaha, tapi masih hutang lancar. Berarti di sini other current liability. Oke. Sekarang. Cabang kedua dari hutang lancar. 2, 1, 2, 0, 0. Akun. Payable. Sama-sama payable, tapi berbeda. Ini whistle, itu hutang. Ini whistle bayar. Oke. Ini hutang usaha. Ini detail karena sudah tidak punya anak. Tepunya. Oke. Hutang habis. Tidak ada hutang lancar. Sekarang masuk ke cabang ketiga di perkiraan. Adalah equity atau modal. Oke. Dia header. Akun tipenya juga equity. Oke. Sekarang masuk ke cabang pertama dari modal berarti 3, 1, 0, 0, 0. Siapa yang punya? Men, si. Kapital. Berarti modal men, si. Plus. Misalnya. Oke. Karena dia tidak punya anak, dia detail. Akun tipenya adalah equity. Equity. Oke. Sekarang cabang kedua dari modal. yaitu men, si, drawing. Atau rifle men, si. Oke. Ini pun detail. ini juga equity. Oke. Oke. Modal selesai. Kita masuk ke cabang yang keempat. Adalah income. Atau pendapatan. Ini ibunya. Ini header. Ini income. Oke. Sekarang income-nya dari apa? Ternyata dari free or not. Ya. Pendapatan komisi. free or not. Karena dia tidak punya anak, dia detail. Juga income. Nah. Sudah ya. Nah. Sekarang masuk ke beban. Walaupun ini perusahaan jasa. Tapi kan dikode di komputernya tetap harus ada. Maka bikin namanya harga pokok penjualan. Walaupun tidak ada anaknya. Tapi tetap harus dirancang. Cost of sales. Oke. Sekarang masuk cabang ke enam. Yaitu expense. Oke. Expense. Atau beban. Either dulu. Expense. Oke. Saya copy. Biar nanti tinggal. Ini ada E-nya. Sekarang cabang pertama dari beban adalah beban usaha. Kenapa aku bikin ada E? Oke. Sekarang karena beban banyak. Maka saya bikin kodenya 001. Gitu ya. Dari mulai. Udah benar. Tapi bahasa akutansinya apa? Operating expense. Oke. Sekarang masuk ke salaris expense. Atau beban gaji. Ini tidak punya ibu. Tidak punya anak berarti detail. Enam. Satu. Satu. Kosong-kosong dua. Rent. Expense. Beban. Sewa. Ini saya copy aja karena ke bawahnya sama. 6103. Utility expense. Ini biasanya beban, telepon, listrik, dan air. Oke. 6104. Repiring. 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 Expense. Ini berarti beban Servis Mobil Oke, satu lagi 6 1, 0, 0, 5 Misela News Expand Beban Klien Klien Oke Ini semua detail Dan akun tipenya adalah Expand Nah, kalau di dalam soal selesai Tapi Karena di dalam mayob Kodenya masih ada 2 lagi Maka tetap harus dirancang Yaitu kode 8 Other Income Dan yang 9 adalah Other Expand Ini pun header Tipenya bagaimana? Sama Ya, dengan Iklinya Perkiraannya Nah, begini Cara Menterjemahkan soal Kejawaban Nah, kode-kode Inilah yang nantinya Akan kita rancang Di dalam Software kita Ya, jadi Kalau kita tidak memahami Ini Nanti Merancang Perkiraan Di dalam software Mayob Kita akan Kesulitan Demikian Jawaban dari Pembahasan soal Minggu lalu Mudah-mudahan Bisa dipahami Kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya Umitir Al-Sari Dari Kota Bogor Undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa